Menteri Agraria dan Data Ruang yang juga Kepala BPN, Peri Musyi dan Bauldan menyerahkan sertifikat program strategi tahun 2016, sekaligus peringatan duzul Quran, Senin 27 Juni 2016. Acara yang dihadiri juga Gubernur Sumsel Alex Nurdin, Kepala Kanul BPN Sumsel, Arief Pasya, dan Wali Kota Palembang, Harno Joyo. Menurut Arief Pasya, Kepala Kanul BPN Sumsel dalam paparannya menyampaikan, Kanul BPN Sumsel tahun 2016 targetkan legalisasi aset sebanyak 51.358 bidang, dan baru terrealisasi sebanyak 26.128 bidang, yaitu bidang perona, pertanian, UKN, transmigrasi, nelayan, redistribusi, dan BMN. Sementara target anggaran tahun 2016 sebesar Rp132 miliar, dan hingga Juni 2016 penyerapan dan realisasi sebesar Rp39 miliar atau lebih dari 30%. Berkaitan dengan kinerja DIPA tahun anggaran 2016, untuk target dan realisasi anggaran, dari pagu anggaran sebesar Rp132 miliar 691 juta, sampai dengan pertengahan bulan Juni 2016, capaian kinerja penyerapan dan realisasi mencapai Rp39 miliar 208 juta, atau lebih dari 30%. Sementara itu, Ferry Mursi dan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang menyampaikan, perona dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat, terutama bagi golongan ekonomi lemah, dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Pemberian sertifikat dan penghargaan dilakukan setiap bulan Juni di seluruhkan wil pertanahan, yang mana harus mencapai 60%. Target peronakan wil BPN Sumsel tahun 2016 sebesar 38.500 bidang, dan terrealisasi 23.650, atau 61,42%. Ini kan program dari kita yang salah satu ini dilakukan oleh Kanwil Sumatera Selatan, ya kan itu sudah mencapai 60% lebih, Pak. Kan kita emang menargetkan bahwa untuk kita bisa meningkatkan pada jumlah tahun depan, maka kita melakukan percepatan. Nah, salah satu titik batas pertamanya adalah Juni. Akhir Juni itu, maka seluruh Satker, seluruh Kanwil khususnya, kita lihat pencapaiannya. Sudahkah harus dia mencapai 60% lebih dari yang ditargetkan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan dari Menteri ATR, BPN, kepada 15 anak yatim. Megadwi Handayani, Gusti Putus, Mertayasa, Sriwijaya TV.